Hai mengapa saya sangat mendukung ini pica telah menerapkan secara nyata karena pemerintah tidak mungkin melakukan itu secara mandiri ya jadi kalau ada anak-anak muda kita yang berkreasi aktif berkumpul membuat sesuatu yang bagus buat masyarakat tahun depan saya akan ngarkan dari udah pilih mesung warna Pak Hahaha suang kero bukan mata uang Jepang Pak Yennya yang ada takut ia kan itu kalau yang ini udah pasir pasirnya iya iya tiba-tiba hari ini Foria menanti Bukan semangat baru Kita raih kembali Bersama Pica Kita mulai semua Bersama Pica Kita taklukkan dunia Buang semua rasa lagu Jangan buang waktu Tentang panjang masa depan Dan ujukan harapan Om Swastiastu kembali lagi di Pica Podcast Fresh Bake Light Up The Creativity Tentunya bersama saya Kak Go dan juga Toilet Mana Asik Dan kali ini kita berbincang-bincang Dengan sosok yang paling penting Siapa lagi dan tidak bukan Kalau Bapak Gubernur Bali Bapak Iwayan Kostar Terima kasih Ini harus cair suasana Ini harus cair Jangan tegang-tegang Santai Cuma Pica yang bisa buat Pak Kostar Santai Saya bikin ketawa Bagaimana kabar Pak? Astung Karabayek Pagi bangun ya? Pagi jam 6 Tadi sudah bangun Jam 6 bangun Pak? Iya Fiturnya pasti agak subuh kayaknya Kemarin saya tidur jam Sengah 1 Wow Sengah 1 bangunnya jam 6 Kayak lagunya Romai Rama Pak Jangan begadang Pak Jadi saya kebiasanya tidur Habis kerja itu Paling cepat tidur jam 12 Jam 12 malam Sengah 1 Jam 1 Wih Jaga kesehatan Kita ngobrol santai kali ini Pokoknya Anak muda banget Justru kami itu Pengen tahu bagaimana sih Bapak muda dulu Nakal apa enggak? Anak racing mungkin Mudanya itu Maksudnya muda Mulai dari Usia sekolah Ya usia sekolah Cerita sedikit lah Biar teman-teman Picapes yang nonton juga Saya perlu Menyampaikan ini ya Manila latar belakang Hidup saya dulu Saya tuh lahir di Desa Sembilan Kecamatan Tejakula Kabupaten Bulaneng Balaiaga Di Desa Pegunungan Pegunungan Nah lahirnya itu Kalau di KTP Tanggalnya 20 Oktober 1962 Jadi sekarang umur saya Sudah 60 tahun 60 tahun Oktober nanti Belum Akan Mau dirayakan Bentar lagi Ulang tahun berarti pak Iya Lagi Berapa ya Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Nah saya lahir dari keluarga yang Di bawah garis kemiskinan Bukan lagi keluarga miskin Di bawah garis kemiskinan Di gunung sana dulu Nah Apa namanya itu Rumah tradisional di Sumbilan itu kan Kayak dapur gitu kan Dapur Ininya temboknya bedek 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 Terus Sebelahnya depannya Balai sekenem Tapi bertembok Temboknya itu Pakai Bata yang dari tanah itu Ya Bata bakar Tidak dibakar Bata biasa aja Yang hanya dijemur Terus dipasang Di sana Nggak ada yang bakar Oh iya Bata padat itu Nggak ada Oh iya Nadi Adik saya yang kelima perempuan Itu saja lahirnya masih di dapur Di depan Di depan Jalikan Berarti kira-kira tahun Saya lahir kan 62 Adik saya berarti yang kelima itu kan 67 Karena siap tahun lahir Nah jadi cepat Ibu saya produktif Nah Adik saya yang kelima saja lahirnya Di depan Jalikan Tahu Jalikan Tunggu 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 Masak itu Sekarang kan kompor Bungut pohon istilahnya Kan lantainya tanah Iya bener Lantainya tanah Jadi Adik saya saja lahir Pada saat Kondisinya sudah seperti itu Apalagi saya waktu anak pertama Kan situasinya kurang lebih Sama atau lebih buruk Lebih buruk Tapi syukurnya kan sehat Sehat Nah Waktu itu saya masih melihat ibu saya Melahirkan kan Karena itu tanahan Apa Proses melahirkan itu kan ada darah Ada apa segala macam itu Ya Waktu itu bapak umur bapak Waktu melihat proses Itu kan kira-kira umur Karena adik kelima kan yang paling kasih umurnya 5 tahun 5 tahun jadi 5 tahun Jadi memori itu 5 tahun 6 tahun lah kira-kira Jadi lahirnya itu Adiknya lahir di dapur Di Di depan pahun Di depan pahun ya Di depan pahun Lantainya tanah 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 itu Tanah liat lah Ya tanah liat gitu Adik saya yang kelima saja Lahirnya begitu Apalagi saya yang pertama Jadi Kondisinya kan Sama dengan itu Dan Mungkin lebih buruk Karena saya anak pertama Waktu itu Mohon maaf Niki Bapak Bapaknya bapak Atau ibu yang bapak Kerjanya Aktivitas Bapak saya itu Kerjanya Karena gak punya tanah Anuh Ngerjakan tanah orang Nyakap Nyakap Juru tandu Nyakap Terus ibu saya Di rumah Di rumah Masak Terus Pelihara celek Apa babi Terus ke kebun juga Ngebantuan itu Tapi bapak Kecil itu SD ya Di Singaraja SD di desa Sembira Ya Desa Sembira Nah makannya dulu Yang penting makan nih Makannya nasi cacah Singkong Singkong Keladi Nasi jagung Asal kebun semua Semua Kalau beras itu mimpi Yang menuju Galungan Hari ada Makan nasi Nasi bahas Bedik Campur Di luar itu Nggak ada Makanya Saya waktu itu Nasi cacah itu Nasi cacah basah Ada yang kering Yang kering itu Dijemur Jadi Nasi cacah Sele kayu Itu makanan Pokok saya Makanya Setiap hari Setiap hari Pernah juga Saya makan Apa namanya itu Yang dari Apa Pohon pisang Bungkil Bungkilnya 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 Tapi terus Karena berdampak Pada kesehatan Agak Agak Kembung Berhenti Berhenti Jadi makanya Akhirnya kembali Sele bun Sele kayu Keladi Ada yang dijadikan Campur jagung Ada yang dimakan Lebusannya Makanannya itu Berarti Sangat Kan Singaraja Terkenal dengan Siobak Berarti jauh banget Siobak itu kan Di Singaraja Bapak Ada itu Singtime Singaraja Di desa Nah Apa namanya Makanya saya Badan saya Kurus Karena Gisinya kurang Tapi tahun Agak Sing stunting Makanannya Kayak Begitulah Kalau sayurnya Daun Kelor Bayem Sayur dulu Kelor Makanan Badan sehari-hari Daitu Bayem Kemudian Daun itu Labu Daun singkong Enggak Daun labu Labu itu Waluh 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 Daun itu Makanya Udah Itu Sama Labunya Terus Kacang Merah Itu dia Sambal 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 Yang menuju Ada Ini Melah Bedik Misi Pindah Kalau gak Udah Nasi Sayur Sambal Menuju Masalah Sederhana Pak Sederhana Nikmat Makannya Pak Nikmat Tidak Nikmat Ya itulah Dia SMP Sekolah Sederhana SD Saya Di 9 Sampai Selesai Tapi Meskipun Saya Itu Dari keluarga Kurang Beruntung Tapi Saya Selalu Juara Berprestasi Bapak Ya Selalu Juara Perlombaan Apa Biasanya Pak Zaman Itu Kan Selalu Di Setiap Bagi Rapot Diumumkan Juara Umum Saya Juara Umum Terumum Nah Kan Di samping Itu Sampai Waktu Saya Sekolah SD Nah Itu Saya Sudah Terbiasa Cari Uang Dari SD Ibu Saya Keras Terhadap Saya Kedidikannya Keras Keras Untuk Baik Jadi Baik Jadi Saya Suruh Kerja Cari Uang Membantu Orang tua Itu Mulai SD Saya Sudah Memburu Istilahnya Memburu Memburu Pertama Itu Saya Anu Nyangkul Memburu Numbag Memburu Nengale 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 Metekap Satu hektar Tanah orang Sama orang tua Sama bapak Sama bapak Berdua Berdua Satu hektar Berduanya Berdua Jadi Bayangkan Sapinya Lebih gede Dari saya Nengale Kan dua Sapinya Jadi saya Itu Megang Itu Sudah Menyatu Dengan Sapir Bisa Ngomong Ini Itu Buruh Membulung Membulung Di Jagung Nanam jagung Kan Dia Sudah Umur Berapa Berapa Bulan Itu Kan Mesti Digebuk In Dia Menggeburkan Membulung Namanya Membulung Membulung Jadi Saya Membulung Udah Itu Jualan Daun Daun Pisang Karena Ada Saya Kan Penyawarung Jadi Sumping Saya Men Supply Daun Dapat Duit Terus Juga Membuluh Naikin Pasir Naikin Pasir Ke Truck Dari Was Saya Punya Truck Dari Sembilan Abah Dari Tejokulo Nangkut Pasir Ke Sembilan Jadi Dari Tukannya Tempat Pasirnya Itu Naikin Ke Trap Pake Scope Itu Naik Trak Naik Trak Turunin Lagi Berarti Ikut Najang Najang Bias Najang Bias Di Traknya Dapat Duit Duitnya Selalu Saya Kasih Ibu Saya Nggak Pake Tetap Sekolah Tetap Sekolah Pulang Sekolah Berjauh Duitnya Kasih Ibu Gitu Terus Sampai SMP Sampai Selesai SD Terus Kalau Akan ada Hari Raya Galungan Odalan Dibliin Saya Baju Baru Sampai Baju Uangnya Itu Zaman Itu Baju Itu Jarang Jadi Kalau Kebiasaan Saya Ibu Saya Dibilin Baju Sekarang Tidak Langsung Boleh Dipake Nanti Kargalungan Baru Diangon Kalau Mau Adalan Gede Baru Diangon Gitu Dipergini Kebiasaan Itu Sampai Sekarang Saya Masih Jalan Baju Bapak Gak Ganti Bukan Maksudnya Begini Saya Masih Berjalan Kebiasaan Itu Kalau Beli Baju Baru Saya Gak Pernah Langsung Pake Nanti Ada Momen Yang Pas Kebiasaan Kecil Ya Dari SD Itu Lanjut SMP SMA SMP Di Bakhtiase SMP Bakhtiase Singaraja Kan Nggak ada Di 9 SMP Adanya Cuman SMP SMP Bakhtiase Singaraja Sudah Sudah Mulai Berpergaulannya Saya Numpang Sama Wah Yang Biaya Sekolah Sewa Kakaknya Ibu Kekatanya Ibu Kebetulan Kepala Desa Yang Penghasil Jeruk Bali Itu Dari 9 SMA Negeri Singaraja SMA Negeri Satu Nggak Pakai Satu Dulu Karena Cuma Hanya Satu Dulu Satu Dulu SMA Bapak Bisa Dibilang Angkatan Pertama Di SMA Sekolah Udah Lama Zaman Belanda Tapi Ada Satu SMA SMA Negeri Waktu Itu Singaraja Masa Jadi Ibu Kota Belum Sudah Lewat Sudah 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 Pasar Karena SMP Itu Kan Dari Kan 67 67 71 Waktu SMA Ada Nggak Dan Saya SMP Saya Juara Terus SMP Juga 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 SDI Bapak Juara SMP Kejuara Biar Biar Lacur Juara Tetap Prestasi Satu Angkatan Sama Saya SMP Itu Gede Prama Sabar 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 Ternyata Bergaul Satu Angkatan Dia Di Kelas A Saya Di Kelas C SMA Gimana Cok Cok Keren SMA Bapak Saya Itu Karena Dari Keluarga Kurang Mampu Ya Kalian Uang Polosan Dogen 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 Belajar 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 Enggak Pernah Mikir Apa-apa Senglah Modal Soalnya Enggak Manu Gitu Yang Menggunakan Hanya Baju Kaos Atau Gimana Waktu Sekolah Itu Kan Baju Selaga Udah Itu Ya Kaos Sudah Celana Waktu Malam Minggu Mungkin Pak Enggak Baju Enggak Memang Tertarik Terhadap Ilmu Belajar Terus Supaya Dapat Juara Kan Hidup Harus Ada Jaman Itu Beasiswa Enggak Ada Enggak Beasiswanya Jadi Saya Minta Tolong Tolong Sama Wah Itu Pol Mulahan Pokoknya Kan Gini Dari Keluarga Sudah Tidak Ada Yang Bisa Dibanggakan Karena Enggak Mampu Kan Nggak Lacur Istilahnya Ada Tuare Tapi Kan Hidup Harus Juga Punya Kebanggaan Cara Saya Saya Belajar Supaya Saya Bisa Jadi Juara Itu Bisa Membanggakan Nanti Saya Kan Gitu Berarti Bapak SMA Itu Nggak Ada Istilahnya Sekarang SMA Jadi Anak Band Habis Itu Trean Jadi Pembalap Pemain Adap Nongkrong Nongkrong Megamal Bisa Berapa Senang Megamal Dari SD Megamal Berarti Nongkrong Di mana Di Banyak Di Sekolah Kan Ada Gamelan Kalau Di Bangsa Gansi Sampai 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 Kuliah 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 Di Institut Teknologi Bandung Oh Berarti Itu Yang Membuat Bapak Keluar Dari Bali Ya Kuliah Di Institut Teknologi Bandung Tapi Pada Saat Kuliah Itu Mau Rencana Kuliah Itu Kan Nggak Ada Orang Yang Menyatakan Kesiapaan Untuk Membantu Saya Jadi Saya Naikkan Kuliah Kuliah Nanti Sambil Kerja Maaf Nih Pak Waktu Itu Kan Bisa Kuliah Dan Lain 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 Ceritanya Modalnya Waktu Itu Berangkat Wah Saya Om Rinjin Dosen Tempat Saya Numpang SMA Memberi Sangu Saya 75.000 Ke Bandung Udah Begitu Wah Saya Yang Di Dese Bertani Dia Jual Godel Godel Seharga 150.000 Zaman Tuh Karena Dia Sayang Sama Kepanakannya Beliau Itu Rela Menjualkan Godel Nya 150.000 Udah Gitu Saya Punya Piharaan Ayam 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 Sama Kakek Ayam Saya Jual Totalnya 25.000 25.000 Banyak Banyak Jadi Total Nya 75.000 Sama 25.000 Sama 250.000 Itu Bekal Saya Ke Bandung Tahun 81 Nah Naik Kereta Dari Simaraja Ke Surabaya Bus Dari Surabaya Ke Bandung Kereta Ada Yang Teman Teman Yang Waktu Itu Yang Dari 11 Lulusan Sama Negeri Sengarja Yang Diterima Di Tb 9 Melangkat Barengan Berarti Bapak Tes Dulu Di Sana Nggak Langsung Masuk Gitu Tes Dulu Tes Dulu Namanya Printer Satu Kan Dapat Di Tb Dapat Bandung Bandung Kita Tukan Kota Fashion Bergaya Kuliner Kan Nano Saya Hanya Modalnya Yang Pertama Kan 250 Ribu Itu Tinggal Disana Pertama Kali Numpang Sama Senior Orang Bali Juga Orang Bali 6 Bulan Numpang Jadi Bulan Nanya Dikirim Oleh Sekitar 15 Ribu Perbulan 20 Ribu Pakai Wessel Post Jadi Yang Datang Itu Uang Gimana Oh Ngambil Kator Post Datangnya Wessel Post Yang Warna Abu Itu Pasti Kamu Gak Dapat Jadi Kalau Kita Awal Bulan Udah Mikir Datang Apakah Wessel Post Tapi Bapak Di Bandung Udah Mulai Kerja Belum Belum Waktu Itu Mas Dibantu Setelah Luar 6 Bulan 6 Bulan Pertama Dibantu Sama Wak Setelah Bulan Saya Kerja Dengan Cara Memberi Les Beripat Ke Anak SFA Bapak Ngejar Juga Jadi Gini Ada Guru Datang Kerumah Anaknya SMP Namanya Eri Bapak Masih Ingat Anak Nakal Nakal Di Jalan Dagu Jadi Nakal Jadi Saya Ngomong Dia Ngajarin Matematika Saya Kan Senang Matematika Saya Jadi Satu Kali Datang Dapat 5.000 5.000 Rupiah 5.000 Sekali Datang Tapi Setiap Minggu Sekali Satu Bulan Berarti 4 kali 20.000 Kan Satu Anak Saya Mengajar Empat Anak Di Tempat Lain Lagi Berarti 80.000 Di Bandung Waktu 30.000 Sudah Cukup Bapak Bayar Kuliah Sendiri SKS Semua Sendiri Kalau Nongkrong Di Mana Waktu Di Bandung Nggak Ada Nongkrong Di Rumah Terus Saya Belajar Bisa Dibilang Tidak Menikmati Masa Muda Gak Bisa Belajar Terus Sama Aktif Di Organisasi Kemahasiswaan Ben Senat Dulu Namanya Ini Di Tb Kan Tidak Ada Senat Waktu Namanya Dewan Mahasiswa Saya Aktif Di Kemahasiswaan Terus Yang Yang Bareng Sama Aktif Sekar Waktu Jaman Itu Sekarang Ano Menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung Berarti Angkatan Itu Banyak Yang Satu Angkatan Sama Saya Itu Pak Menteri Kelautan Dan Perikanan Pak Trengbono Itu Angkatan Bro Teman Ini Teman Dekat Oh Amon Sing Lapis Yang Dipis Bisa Silih Bisa Bahasa Bali Pak Silih Lepis Ngerti Teman Ini Teman Gini Teman Sangat Menginspirasi Satu Kongrongan Sama Hidup Susah Sapa Dulu Punya Duit Kita Belum Kita Kasih Selim Tolong Selim Tolong Sama Beliau Zaman Itu Hiburannya Di Bandung Apa Nonton Musik Mungkin Apa Zaman Itu Di TV Itu Sering Ada Pagelaran Musik Oh Iya Pagelaran Musik Berarti Pak Ada Punya Band Idola Mungkin Apa Zaman Itu Ngerti Saya Begitu Pasal Musik Rame Dia Di sana Saya Datang Di TV Kan Sering Ada Musik Kadang-kadang Dipakai Untuk Masih Datang Setelah Itu Waktu Itu Zaman Itu Nano Anti Order Baru Kan Oh Zaman Itu Zaman Itu Ikut Demo Demo Pak Pak Demo Saya Orang Di Ininya Di Demo Pasti Kepolda Cenik Di Muka Ajar You Kan Sengena Zaman Itu Demo Demo Keras Zaman Itu Artinya Berhadapan Aparat Pasti Dah Habis Demo Dipanggil Sama Pak Tektor Dimarahin Gitu Di Hukum Pak Di Tiang Bendera Ya Diancam Diancam Amu Kalau Gini Nanti Dipecat Tapi Bapak Terus Jalan Terus Berarti Ada Jiwa Perjuangannya Tapi Kalau Sudah Diam Diem Dulu Nanti Lagi Apanya Zaman Itu Di Demo Pak Zaman Itu Kan Ode Baru Oh Waktu Itu Kritis Tadak Ode Baru Waktu Itu Ikut Yang Mentor Saya Waktu Waktu Saya Mahasiswa Itu Adalah Aktivis Kawak Namanya Pak Hendardi Tau Kan LBH Pak Hendardi Itu Ininya Bapak Bukan Teman Kakak Kelas Yang Mentor Senior Jauh Berarti Bapak Kalau Reuni Itu Tinggal Buka TV Teman Terus Apa Namanya Itu Pak Pasal Di Jepang Jadi Banyak Orang 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 Jadi Semua Di Saat Bapak Nonton Musik Ini Waktu Di Bantung Di Kampus Bapak Itu Apa Yang Bapak Lakukan Posisi Di Depan Di Belakang Atau Di Depan Ikut Joget Joget Kalau Saya Menikmati Saja Dia Maja Ikut Pogo Pogo Gila Menikmati Aja Nonton Teman Pengawas Pengawas Selalu Pakai Jaket Karena Dingin Oh Di Bandung Kalau Musisi Favorit Pada Saat Itu Apa Musisi Atau Bansu Artis Nasional Waktu Itu Kan Dia Tidak Menghadirkan Artis Begitu Yang Nyanyi Anak Anak Di Kampus Ada Juga Yang Jadi Pelawak Teman Teman Kuliah Juga Ada Teman Bapak Seangkatan Jadi Pemain Film Artis Ada Kebanyakan Pejabat Usaha Pengusaha Banyak Kebanyakan Dia Intervenor Pandangan Bapak Terhadap Pemuda Bali Seperti Apa Bapak Bapak Pasti Ada Laporan Mohon maaf Mungkin Bapak Dulu Demo Sekarang Pernah Di Demo Bagaimana Tanggapan Artinya Tentu Saya Mengamati Masyarakat Saya Di Bali Dari Anak Sekolah Pemuda Sampai Sebagai Orang tua Pemuda Kan Kalau Saya Hitung Secara Statistik Sekarang Itu Lebih Dari 50% Warga Bali Lebih Dari 50% Nah Saya Melihat Kalau Dari Segi Pendidikan Bagus Dari Segi Pendidikan Rata Rata Itu SD SMP SMA SMP Mahasiswa Itu Pendidikannya Apa Namanya Kalau Dari Segi Mutu Berkualitas Di Atas Standar Nasional Pencapaian Pendidikannya Bagus Backgroundnya Kemudian Juga Kalau Saya Melihat Talentanya Itu Beragam Produktif Ada Seni Ada Musik Ada Juga Apa Itu Berprestasi Di bidang Mata Pelajaran Tentu Juara Olimpiade Itu Saya Lihat Maju Dan Secara Umum Suasana Keperbundan Kita Itu Di Bali Bagus Jadi Tidak Ada Yang Semenjak Saya Gubernur Kalau Dulu Kan Sering Ada Berantem Sampai Bunuh Oh Iya Kan Benar Benar Gitu Saya Gubernur Gak Ada Kita Orang Bali Juga Sesama Orang Bali Harus Saya Mengedepankan Untuk Hidup Secara Rukun Gilik Sagulu Bagus Ini Nah Anak-anak Kita Sekarang Saya Mati Olahraganya Berkembang Terus Kemudian Minatnya Dan Musik Termasuk Diantaranya Itu Saya Lihat Sangat Dominan Diminati Bagaimana Sekarang Tanggapan Pemerintah Bapak Sendiri Terhadap Gerakan Pemuda Sekarang Bisa Dibilang Mohon maaf Bapak Bapak Apa Namanya Umurnya Sudah Beda Jadi Pergerakan Anak Muda Sudah Beda Ada Orang Yang Main Game Tapi Bisa Ngasilin Sekian Ratus Juta Itu Bagus Seperti Yang Kemarin Digital Festival Nah Sekarang Tantangan Pemuda Saat Ini Dengan Zaman Saya Jauh Beda Sekarang Dia Sudah Punya Ekosistem Yang Lain Punya Wahana Yang Berbeda Sekarang Ada Teknologi Digital Yang Begitu Berkembang Cepat Dan Ini Harus Diberdayakan Nah Di Tengah Tengah Itu Tentu Talentanya Yang Original Bali Di Bidang Seni Di Bidang Musik Segala Macam Itu Dibangun Dikombinasikan Dengan Perkembangan Teknologi Digital Jadi Menurut Saya Itu Satu Potensi Besar Dan Anak-anak Muda Di Bali Luar Biasa Seperti Bali Digital Festival Itu Peminahnya Banyak Sekarang Dan Itu Luar Biasa Menurut Saya Berarti Pemerintah Sekarang Untuk Pemuda Itu Open Dalam Artian Menerima Aspirasi Sangat Saya Menerima Ide Kita Pica Fes Bersyukur Bisa Ngomong Langsung Sama Bapak Artinya Apa Yang Kita Di Bawah Selama Ini Kita Resahkan Itu Kita Ngomong Langsung Bapak Dan Ternyata Bapak Oh Ya Ini Ternyata Ini Dan Bapak Memberikan Kami Jalan Pak Kan Gini Sebagai Umar Kan Saya Harus Mewadahi Secara Maksimal Mempasilitasi Apa Yang Menjadi Kebutuhan Anak Muda Saat Ini Jadi Karena Itu Saya Mulai Mencoba Menghadirkan Suasana Yang Bisa Mewadahi Para Talenta Talenta Muda Kita Ini Dan Ini Saya Laksan Secara rutin Bali Digital Festival Ini Termasuk Juga Yang Paradise Island Clothing Association Apa Harapan Bapak Terhadap PicaFest Ini Karena PicaFest Ini Anak Muda Sangat Bagus Yang Basis Ini Itu Kerajinan Yang Kreatif Dan Inovatif Dan Juga Dilembangkan Dalam UMKM Jadi Itu Bagus Sekali Karena Itu Saya Mendorong Dan Saya Mengikuti Ternyata Pegiatnya Banyak Sekali Dan Rata-rata Anak-anak Muda Kita Yang Bergerak Di Bidang Katakan Industri Kreatif Ekonomi Kreatif Ini Itu Orang-orang Yang Mandiri Tidak Tidak Manja Tidak Tidak Manjing Nuntut Ini Nuntut Itu Tidak Ini Harus Dipasilitasi Pemerintah Satu Kelembagaannya Wahananya Kemudian Kalau perlu Disupport Dengan Lembaga Permodal Yang Bisa Memberikan Modal Pinjaman Pinjaman Yang Yang Bunganya Ringan Sehingga Bisa Dengan Cinta Pak Jadi Itu Saya Saya Mengapelisasi Apalagi Setelah Dapat Laporan Kan Itu Kan Tahun Dulu Pesertanya Sampai Berapa Puluh Ribut Ya 80.000 60.000 60.000 Banyak Itu Nah Mengapa Saya Sangat Mendukung Ini Karena Saat Ini Sekarang Pemerintah Provinsi Bali Saya Sebagai Gubernur Sedang Menerapkan Satu Konsep Transformasi Ekonomi Bali Transformasi Ekonomi Bali Yang Dinamakan Dengan Ekonomi Kerti Bali Dari Semula Yang Bergantung Pada Satu Dominasi Sektor Parisata Supaya Lebih Berimbang Dengan Sektor Yang Lain Pertanian Organik Kelautan Perikanan Industri Kajina Lakyat Berbasis Budaya Branding Bali IKM UMKM Kemudian Ekonomi Kreatif Dan Digital Ekonomi Kreatif Dan Digital Satu Poin Dijalankan Oleh Pica Ini Kemudian Lembaganya UMKM IKM Kemudian Juga Pangannya Bali Kan Ada Kopinya Kopi ARA Macem Ini Luar Biasa Jadi Pica Ini Adalah Wahana Yang Menurut Saya Itu Merupakan Bagian Daripada Ubaya Untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Bali Berbasis Pada Sumber Daya Lokalnya Jadi Pemerintah Wajib Hadir Memfasilitasi Maka Itu Saya Sangat Mendukung Jadi Apa yang Diagendakan oleh Pemerintah Dalam Transformasi Ekonomi Ekonomi Itu Pica Telah Menerapkan Secara Nyata Menghimpun Para IKM Dan Ini Sudah Ketujuh Ini Apalagi Yang ketujuh Nah Jadi Saya Mendukung Penuh Ini Dan Saya Sangat Berhat Tentu Ini Sukses Bisa Menghimpun Para Apa Namanya Itu Anak-anak Mudah Kita Untuk Bergelut Budang Ini Jadikanlah Ini Sebagai Suatu Sumber Ekonomi Bagi Kita Semua Saya Gira Itu Kalau Untuk Ini Pak Dipicara Nanti Bakal Banyak Pelaku MKM Industri Kreatif Mungkin Ada Pesan-pesan Untuk Mereka Mereka Semangat Lagi Untuk MKM Saya Ditodong Sama Ditodong Jadi Saya Tanpa Persiapan Sehingga Saya Harus Mencari Jalan Keluar Yang 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 Bisa Dilakukan Tahun Depan Karena Ini Adalah Wahana Yang Sangat Penting Itu Akan Saya Support Dari APBD Jadi Supaya Supaya Ini Ini Tanpa Persiapan Saja Ini Sudah Sangat Cukup Kalau Sponsor Yang Mau Bagus Buat Anu Kan Nambah Tapi Yang Pokoknya Itu Ada APBD Nanti Tahun Depan Satu Minggu Terserah Satu Minggu Boleh Dua Minggu Boleh Jadi Supaya Itu Betul-betul Lano Menjadi Merata Semua Pak Karena Pemerintah Tidak Mungkin Melakukan Itu Secara Mandiri Jadi Kalau Ada Anak Anak Muda Kita Yang Berkreasi Aktif Berkumpul Membuat Sesuatu Yang Bagus Buat Masyarakat Bermanfaat Untuk Masyarakat Pemerintah Tugasnya Memfasilitasi Dan Mendukung Sepenuhnya Jadi Baru Benar Pemerintah Dalam Hal Ini Hadir Bukan Sebagai Operator Bukan Sebagai Eksekutor Tapi Sebagai Fasilitator Sama Regulator Yang Menjadi Operator Eksekutor Adik Adik Ini Kita Support Ini Dana Sama Mau Bikin Apa Silahkan Yang Bagus Begitu Keren Bukan Matawang Jepang Yen 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 Tatalah Ini Supaya Makin Bayar Lagi Oke Pak Ini Pertanyaan Terakhir Ini Di Pica Kan Tentunya Ada Tiga Street Kita Mungkin Pak Ada Ben Atau Apa Yang Pak Pengen Lihat Pak Datang Bakalan Datang Kepica Melihat Apa Apa Yang Menjau Bapak Tentu Yang Pertama Yang Saya Lihat Adalah Produk Yang Ditampilkan UMKM Pak Kunjungi Saya Suka Saya Akan Kunjungi Saya Lihat Semua Apa Saja Produknya Dari Mana Betul Ini Produk Lokal Jangan Pula Kita Jadi Wahana Produk Dari Luar Jadi Harus Menggerakkan Ekonomi Lokal Bali Jadi Pang Padanya Membali Aning Nggak Bali Aning Medagang Nggak Bali Aning Meli Nggak Bali Jadi Menkejang Nggak Bali Dapat Manfaat Inilah Ekonomi Gotong Rogyak Untuk Marhen 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 Ekonomi Rakyat Jadi Saya Akan Kunjungi Semua Kemudian Saya Dengar Ada Juga Disi Dengan Musik Ya Musik Saya Hadir Saya Secara Spesifik Musik Tidak Ada Yang Interest Tentu Ya Buat Buat Saya Musik Hiburan Jadi Saya Hadir Yang Menajak Saya Hadir Dan Saya Berupaya Setiap Sore Akan Kunjung Lihat Jadi Selama Empat Hari Bapak Bakalan Tepat Hari Datang Ke Pica Pes Jangan Lupa Sekaligus Juga Saya Mengajak Adik-adik Semua Generasi Muda Sebali Juga Masyarakat Umum Saya Menghimbau Untuk Hadir Secara Bersama Sama Dalam Acara Pica Pes Ini Dan Berbelanja Dan Berbelanja Sampai Habis Ya Yang Ngapel Pes Yang Konet Setelah Dia Malu Mulih Amun Teka Dia Kosongan 150 Bedi Maling Seng 250 Itu Ekonomi Gotong Oke Pak Terima kasih Atas Kesempatan Dan Waktunya Jadi Terima kasih Untuk Bapak Gubernur Sudah Men-support Acara Pica Sampai Saat Ini Dan Bersedia Podcast Mungkin Podcast Pertama Biar 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 Santai Jadi Pemuda Pemuda Tuh Tau Lah Sosok Bapak Yang Sebenarnya Ngomong Langsung Biar Nggak Dengar Dari Berita Yang Belum Tentu Bener Ada Juga Yang Suka Bully Itu Biasa Untuk Buat Menghangankan Badang Buat Tiduran Itu Momen Pasti Tapi yang Menyegarkan Ini Saya Diajak Ngobrol Gini Wah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Oke Buat teman-teman Cukup hari ini Podcast dengan Bapak Gubernur Bali Dan Jangan lupa Buat teman-teman Datang ke PicaFest Di tanggal Tanggal berapa Ji 4 5 6 7 Agustus Di Lapangan Bajasrandi Denpasar Oke Buat teman-teman Semua Sampai jumpa Dan sampai ketemu Di PicaFest 2022 Bersama PicaFest Bersama PicaFest Bersama PicaFest Kita PicaFest